Kok kayaknya tidak puas kalau cuma ilmunya Allah dengan apa yang di hati kita Harus ada orang banyak yang sesuai dengan pendapat saya, sejalan dengan saya Kalau tidak ada orang yang sejalan dengan saya, masih kurang pas hati ini Berarti apa? Menyetarakan atau bahkan melebihkan harga manusia lebih daripada harganya ol Maka kalau ada perasaan yang seperti ini, katanya saya bolehkan Ini musibah jauh lebih besar daripada celahan-celahan yang mereka lemparkan kepada kita Karena kita sudah tidak memberikan Allah harganya lagi Karena kita lebih mengunggulkan makhluknya daripada kholiknya Karena tidak mungkin seharga yang namanya kholik apabila dibanding dengan makhluk Selama kita tahu bahwa Allah yang mengetahui niat kita, terserah apa kata manusia Tetapi kalau kita lebih puas dengan apa yang menjadi pujian manusia kepada kita Lebih daripada ilmunya Allah kepada kita Berarti kita punya musibah lebih besar Karena kita jauh lebih menghargai pandangan dan ucapan manusia Lebih daripada pandangan dan kesaksian daripada all Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Apabila kita mau adil kepada diri kita sendiri Karena pengertian adil itu sendiri adalah Ketika kita menaruh sesuatu pada tempatnya Atau memberi harga sesuatu sesuai dengan harganya Maka ada sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri Kalau kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan harganya Atau kita akan menaruh sesuatu sesuai dengan tempatnya Pertanyaannya Adakah sesuatu yang lebih mahal daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita harus menukarnya dengan segala sesuatu Maka apabila pertanyaan ini tidak bisa kita jawab Atau kita berpikir bahwa ada sesuatu Yang lebih mahal daripada Allah Berarti kita tidak menghargai Allah sesuai dengan harganya Atau kita tidak menempatkan Allah sesuai dengan posisinya Oleh karena itu sering tanyakanlah ini Dalam setiap takbir kita Kita mengucapkan Allahu Akbar Apakah kita mengucapkannya dengan paham Atau hanya sekedar dengan lisan kita Setiap gerakan kita mengikrarkan Bahwa tidak ada yang lebih besar daripada all Tidak orang tua kita Tidak guru-guru kita Tidak anak-anak kita Tidak saudara kita Tidak teman kita Tidak tetangga tiga Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ada sebuah hikmah Di dalam hikmah Ibn Atta'ilaskan dari Radhiallahu ta'ala Huarduh Mata'alamaka adamul ikbalin nasi alaik Au tawajuhuhum bidhammi ilaika Farji ila ilmi ilahi fik Fa inkana la yaknauka ilmahu fikah Fa musibatuka biadami kona'atika biilmihi Asaddu min musibatika biwujudil adha minhum Mata'ala maka adamul ikbalin nasi alaik Kapan membuat kalian sakit ketika manusia-manusia ini tidak menuju kepada kalian Maksudnya ini ada orang satu profesi dengan kita Orang kita ini sama-sama baik misalkan Tetapi orang kok lebih cenderung kepada orang yang satunya Yang rival kita ini Ini percontohan saja ini ya Ini percontohan Atau malah sebaliknya mereka sudah tidak pergi kepada kita Tetapi datang celaan-celaan kepada kita Dari lisan mereka semuanya Selama niat kita untuk Allah Selama tujuan kita adalah Allah Selama kita tahu bahwa kita tidak berbuat Kecuali untuk mencari ditanya Allah Lalu diperintahkan atau dinasihati oleh suhabul ikam Farji ila ilmi lahi fiqa Cukup Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam niat kita Walaupun kita harus tidak peduli dengan apa yang dikatakan manusia Cukup Allah yang mengetahui apa yang kita niat Selama niat kita baik Terserah apa kata manusia Selama niat kita betul untuk mencari riduanya Allah Walaupun tidak ada Iqbal Ataupun tidak ada orang yang menyetujuinya Maka kita cukup Allah yang menjadi Pemerhati hati kita Maka kita tidak perlu Dengan apa yang dikatakan oleh manusia Sekali lagi ya saya ulangi ya Kapan membuat sakit kita ketika orang-orang tidak menuju kepada kita Justru bahkan mereka menuju kita bukan dengan badannya atau dengan hatinya Tetapi dengan celaan-celaan dari lisan mereka Ketika kita berniat hanya untuk mencari ridunya Allah Cukup Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati kita Walaupun tidak ada orang yang lain yang tahu Ketika Ya Fa'ingkana layaknauka ilmahu fika Kalau kalian tidak merasa puas dengan apa yang diketahui Allah Di dalam hati kita Harus ada orang yang setuju dengan kita Sejalan dengan kita Orang harus banyak yang mengikuti kita Tidak cukup dengan ilmunya Allah Dengan apa yang tersembunyi di hati kita Maka Fa' musibatuka biadami Kona'atika biilmihi Asaddu min musibatika biwujudil adha minhum Musibah kalian itu Dengan tidak cukupnya kalian dengan Allah Itu jauh lebih besar daripada celaan-celaan yang mereka lemparkan kepada kita Karena apa? Kalian itu lebih mendahulukan mencari perhatiannya manusia Daripada all Itu musibah lebih besar Kok kayaknya tidak puas kalau cuma ilmunya Allah dengan apa yang di hati kita Harus ada orang banyak yang sesuai dengan pendapat saya Sejalan dengan saya Kalau tidak ada orang yang sejalan dengan saya Masih kurang pas hati ini Berarti apa? Menyetarakan atau bahkan melebihkan Harga manusia Lebih daripada harganya all Maka Kalau ada perasaan yang seperti ini Katanya saya bolehkan Ini musibah jauh lebih besar daripada celaan-celaan yang mereka lemparkan kepada kita Karena kita sudah tidak memberikan Allah harganya lagi Karena kita lebih mengunggulkan makhluknya daripada kholiknya Karena tidak mungkin seharga yang namanya kholik apabila dibanding dengan makhluk Ini musibah jauh lebih besar dari yang pertama tadi Tidak apa-apa tidak diterima oleh orang Selama kita tahu bahwa Allah yang mengetahui niat kita Terserah apa kata manusia Tetapi kalau kita lebih puas dengan apa yang menjadi pujian manusia kepada kita Lebih daripada ilmunya Allah kepada kita Berarti kita punya musibah lebih besar Karena kita jauh lebih menghargai pandangan dan ucapan manusia Lebih daripada pandangan dan kesaksian daripada all Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Memang digerakkan makhluknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diuji Gimana? Cukup Allah? Apa tidak cukup? Apa harus dengan makhluknya? Ya Fa'adbaru'ankawastagulu bidhammika thumma tawajja'ta min dalika farji ila ilmi lahifika Kalau mereka ini membelakangi kalian Dan mereka sibuk untuk menjelek-jelekkan terus Lalu kalian merasa sakit dengan apa yang mereka lakukan itu Maka kembalikan dengan ilmunya Allah Allah yang tahu niat saya Terserah orang berkata apa Ya Tidak ada yang tersembunyi Dari apa yang ada dalam hati kita di sisi all Fa'inkafakadhalik wa konaktabihi wa anastabidhikrihi Ya Apabila Cukup bagi kalian ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala cukup sudah Wa konaktab dan puas dengan ilmunya Allah Bahkan kita merasa senang Ketika mereka membelangi kita Menjelek-jelekkan kita Yang penting Allah tahu apa yang di hati kita Ya Kita justru merasa tenang Rohah Santai kita ya Kosong hati kita dari sibuk daripada manusia Ya Maka Ini berarti tanda-tanda Bahwa kalian telah memberikan Allah harganya Dan Allah besar di hati kita Berarti mulai sekarang Kalita sudah tahu harganya all Tapi sebaliknya Fa'in lam takna bi ilmi Allahi Walam takta fi binadhorihi Ya Wa ta'asafta ala idbarihim Wa ta'alamta min adhahum Famusibatuka Ya Bidha'fi, bidha'fi, bidha'fi imanika Wadha'bi yakinika Asadu min musibati Dham min nasi wa idbarihim anka Kalau kamu merasa sakit Ya Dengan celaan-celaan mereka Dan kalian merasa sakit Dengan mereka yang membelakangi kalian Ya tidak cukup dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Maka musibah kalian dengan lemahnya iman kalian Dan hilangnya keyakinan kalian Itu jauh lebih besar dari celaan-celaan manusia yang ada di sekitar kalian Karena apa yang ada di hati kalian itu bisa menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Allah harga Harganya Ya Oleh karena itu Sayyidina Ibrahim Attaimi Radiallahu anhu wa ardha Ya Ini Sayyidina Ibrahim berkata kepada teman-temannya Orang-orang berkata apa tentang saya ini Sekitar saya ini Kampung-kampung ini orang kampung ngomong apa Kola Ini temannya ini Berkata apa Ya kulun inna kamu roi Mereka berkata bahwa kamu itu adalah orang yang paling riak di kota ini Seorang riak dari ujung rambut sampai kuku Lalu berkata Sekarang enak hidupku sudah Terserah orang mau ngomong apa Tidak ada urusan orang Bukan kita ini berbuat bukan untuk mereka Mereka mau ngomong apa terserah Kembalikan 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 kepada sifat mulia Nabi Muhammad SAW Ya Walaupun ini sebetulnya Bukan-bukan tidak pas Permisalan ini Ya fu'anidan bidakana Fihakihi Walaupun tidak pas ini Ini orang-orang mau berkata apa Terserah Karena memang orang itu Tidak akan ada benar Dipandangan orang yang tidak suka kepadanya Dan kadang-kadang orang memang salah Karena itu Diyakinkan oleh Rasul SAW Ketika Abdullah Dhul Bajadaini Ya Ketika beliau wiritan dalam masjid ini Orang yang dia selama sana kedengeran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Orang dia selama kedengeran Waktu itu Rasulullah SAW Jalan dengan sahabatnya Kedengaran wiritan dari luar masjid sampai Masjid Madinah ini Dibilang Innahu murai katanya sahabat yang lain La Innahu awab Kata Rasul SAW Tidak Dia bukan orang yang riak Demi Allah hatinya selalu kembali Kepada Allah SWT Omongannya orang ya Tidak ada urusan kita ini Sama omongannya orang ini Tidak ada urusan kita ini Sekarapnya selama kita masih Ya Ya Kulillah Thumma Dharhum fi hawdihim Yalabun Kulillah Thumma Dharhum fi Hawdihim Yalabun Katakan Allah Lalu biarkan manusia berbicara dengan pembicaraannya Tidak ada urusan kita katanya Allah Allah nak sehat kepada kita Kul Katakan oleh Muhammad Allah Untuk Allah kita ini Lalu biarkan manusia mau bicara apa Sudah bebas Yang penting kita ini untuk all Summa dharhum biarkan mereka fi hawdihim yalabun Di dalam pembicaraan mereka itu bermain Menter Serah mereka mau ngomong apa Sudah Yang penting kita ini untuk all Beres acaranya Ya Lalu ketika mendengar Sayyidi Nabi Siril Hafi Hina balaguhul kalam at-taimi Sayyidi Nabi Siril Hafi Ya Ketika mendengar perkataan Ya Sayyidi Nabi Ibrahim at-taimi Iktafa wallahi biilmillahi Beliau Ibrahim at-taimi cukup dengan ilmunya Allah Tak butuh dengan omongannya manusia Tak butuh dengan omongannya manusia Falam yuhibba an yadhulama allahi Ilma goyrihi Dia tidak senang Ya Kalau ada yang mengetahui Apa yang tersembunyi Kecuali Allah Tidak senang Kalau yang lainnya tahu Ya Tenangnya hati ketika menerima orang yang memujinya Orang muji senang dia bahagia Karena banyak pujian kepadanya Katanya beliau ini Asad dufiha minal ma'asi Itu lebih berbahaya Bagi hati kita Daripada maksiat yang kita lakukan Karena pada saat itu kita merasa bahwa kita Membenarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang soleh Bahwa kita adalah orang-orang yang mulia Ini bahaya ini Prasangka kita kepada Pandangan kita kepada diri kita Bahwa kita adalah orang yang mulia Itu adalah pandangan yang tidak benar Dan tidak begitu diajarkan kita oleh guru-guru kita Kita melihat orang boleh dengan pandangan memuliakan Tetapi memandang diri kita Karena Masa tidak cukup kita yang lebih tahu dengan diri kita sendiri Jangan bohong Orang itu menilai dengan apa yang dia lihat sesaat kepada kita Orang kan tidak tahu 24 jam kita bagaimana Kita yang lebih tahu dengan diri kita sendiri Kalau masih mau maksiat dalam kesendirian kita Lalu kita merasa diri kita mulia Malu Paham ya Iya Orang kita masih santai dalam maksiat kita Lalu orang memuji Kalau Alhamdulillah Ini kayaknya Minasolehin Ini orang-orang baik Ini apa Hei isi no Tawadiri Tawadi Tawadiri Kita yang lebih tahu dengan diri kita sendiri Jangan dengarkan omongan orang Kalau kita mempercaya apa yang dimongongan orang Padahal kita lebih tahu dengan apa diri kita sendiri Berarti kita tidak tahu diri Lupa daratan namanya ya Apa namanya Lupa darah Lupa daratan Terakhirnya tidak usah panjang-panjang ya Supaya kita tahu yang mahal ini Allah itu mah Ada yang lebih mahal apa enggak Oleh karena itu Sayyidina Ahmad bin Abi Hawari Siapa orang yang dia itu berbahagia Atau senang Ketika diketahui Dari amal baiknya Atau disebut-sebut kebaikannya Berarti dia itu telah mensirikan Allah SWT Karena kalau kalian mengaku Kalian beramal soleh tersebut karena rasa cinta kalian Kepada Allah SWT Kebenaran rasa cinta kita ini Bahwa kita ini tidak mau dilihat Kecuali dengan kekasih kita yaitu Cukup ini aja yang tahu Tidak usah pamer-pamer Tidak usah pamer pak Cukup kekasih kita saja yang tahu Faham ya Saya cuma minta apa dalam majlis ini Ya Berbuatlah adil Taruhlah segala sesuatu pada tempat Berikan segala sesuatu sesuai harga Kalau sudah tahu seperti ini Ya Maka jangan sampai membandingkan Allah dengan apapun Karena selain daripada Allah itu makhluk Dan makhluk bukan bandingannya kholik Faham ya Faham ya Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya Ayo Belajar Tafakur dengan Allahu Akbar Kita mengucap Allahu Akbar Sambil otak kita ini berfikir ketika berfikir tersebut Ikrarkan dalam hati Ketika kita melihat yang agung Bahwa tidak ada yang lebih agung daripada all Yang sekarang agung di hati kita ini apapun namanya itu Mau HP kita Mau pekerjaan kita Ucapkan Allah dengan Allahu Akbar dengan keras Dan ikrarkan dalam hati bahwa Allah lebih besar daripada apa yang saya cintai ini Supaya tidak tersisa kecintaan dalam hati kita Melebihi daripada kecintaan kita kepada all Allah subhanahu wa ta'ala Teriakkan Allahu Akbar Ya dengan tafakur dalam hati Ingat semua apa-apa yang kita besarkan dalam hati kita Hancurkan semua itu Sehingga tidak tersisa Pengagungan melebihi daripada pengagungan kita kepada all Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita mengucapkan Allahu Akbar dengan paham artinya Ya semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih